Klas 9 kurikulum retikai, kita masuk pada halaman 125, yaitu kita akan mengerjakan worksheet 224. Nah ini dia, yang pertanyaan pertama, siapa yang mengirim wanita untuk pergi menyelam di Taman Laut Nasional Bunaken? Nah jawabnya adalah sekolah dia, ya seperti ini dia, ya sudah saya coba jawabkan. Yang kedua, kenapa wanita pergi ke Manado? Dia pergi ke Manado untuk mewakili sekolahnya pada kompetisi storytelling tingkat nasional. Nah kemudian nomor tiga, kapan wanita pergi untuk perjalanan menyelam tersebut? Nah dia pergi semester kemarin atau pada akhir saat dia tinggal di Manado selama kompetisi storytelling tingkat nasional. Kemudian yang nomor empat, siapa yang bersama wanita selama perjalanan menyelam tersebut? Nah nomor empat, siswa yang jawabnya adalah siswa-siswa lainnya yang berpartisipasi atau peserta dan guru-guru meretka. Nah nomor lima, bagaimana wanita dan siswa lainnya untuk pergi ke Pulau Bunaken? Nah mereka melakukan perjalanan dari Manado ke Pulau Bunaken dengan motorboot. Kemudian nomor enam, apa peralatan-peralatan menyelam yang si wanita kenakan? Yaitu nomor enam, sebuah masker, sebuah snorkel atau alat pernafasan ya, dan sepatu kata, fins ya. Kemudian nomor tujuh, pada paragraf kedua, siapa yang membantu wanita untuk memasangkan peralatan menyelam tersebut? Yaitu nomor tujuh, salah seorang peserta atau salah seorang siswa. Kemudian nomor delapan, apa yang dilihat oleh si wanita di bawah air, di bawah air Bunaken? Nah bermacam-macam karang dan ikan. Kemudian pada nomor sembilan, pada paragraf ketiga, temukan frase yang memiliki makna yang sama dengan tempat tinggal koral atau karang, yaitu haus rift ya. Jadi haus rift ini adalah, artinya adalah tempat tinggal si karang tersebut. Kemudian nomor sepuluh, kenapa sangat gampang untuk menemukan tempat tinggal karang ketika langit itu sedang biru dan air sedang bersih atau ya jernih? Karena kita tidak bisa melihat apapun dalam air yang keruh. Kemudian nomor sebelas, bagaimana pendapat si wanita dan perasaannya tentang perjalanan menyelam tersebut? Nah nomor sebelas, wanita berpendapat bahwa perjalanan menyelam dengan siswa-siswa lainnya dari seluruh penjuru Indonesia adalah pengalaman yang sangat mengesankan, yang dia miliki dan dia sangat bersyukur akan hal tersebut. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 224 mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.